Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Welcome back everybody to my English channel In this video, we're going to talk about noun clause Here we go Oke, mari kita pelajari apa itu noun clause Noun clause adalah sebuah clause yang berfungsi sebagai noun Ya, jadi yang biasanya kita menggunakan satu kata atau frasa kata benar Sekarang kita akan menggunakannya dalam bentuk clause Apa itu clause? Kalau masih ingat dari pembelajaran di video sebelumnya Kita sudah membahas bahwa clause adalah sekumpulan kata yang terdiri atas subject predicate Dan noun clause ini sendiri adalah subordinate clause jenisnya Atau dependent clause itu anak kalimat atau clause yang tidak bisa berdiri sendiri Jadi dia akan menggantungkan dirinya Dia akan harus dihubungkan dengan clause yang independen Kita lihat bentuk-bentuk noun clause Yang pertama, dia akan selalu diawali oleh konektor atau kata hubung Terus ada subject, ada verb atau predicate Karena dia adalah clause, jadi dia harus ada subject Harus ada verb Tapi karena dia clause yang dependent atau subordinate Maka dia diawali juga oleh konektor Bentuk kedua, seperti ini Jadi dia diawali oleh konektor yang juga fungsinya sebagai subject Dalam clause tersebut Lalu diikuti oleh verb Oke, nanti kita bahas ya Sekarang kita lihat fungsinya di dalam talimat sebagai Yang pertama, seperti halnya kata benda Noun clause juga bisa berfungsi sebagai objek dari sebuah kata kerja Sebagai objek dari preposisi Dan sebagai subject dari kalimat Oke, sekarang kita mulai melihatnya dari Noun clause sebagai objek dari kata kerja atau verb Let's see the example I know him So as you can see that this is a complete sentence already Kalimat ini sudah lengkap, sudah sempurna Sudah independent Jadi ini sudah maknanya sudah lengkap Saya mengenalnya Nah, seperti hal yang kita ketahui bahwa kita harus membuat kalimat kita lebih advance Lebih detail, lebih berkualitas Maka kita harus memberikan informasi tambahan What do you know about him? So, let's make it longer I know when he will arrive Ini contoh ya Jadi yang tadinya Hanya satu kata benda saja Sekarang kita menggunakan clause kata benda Atau noun clause dengan menambahkan konektor When Subject he Lalu verb Will arrive Sehingga kalimatnya menjadi panjang seperti ini I know when he will arrive Lebih panjang dan lebih informatif Oke So, disini kita bisa melihat bahwa Know adalah verb atau predicate dari kalimat I know Ya Yang subjeknya I Verbnya know Lalu yang when he will arrive Ini semua Adalah objek of the verb Objek dari kata kerja Know Makanya Yang tadinya Kata benda adalah objek dari verb Sekarang Clausa Kata benda yang merupakan objek dari verb Paham ya? Kita lihat contoh kedua I wonder Kalau I wonder Dia bisa sampai sini aja Kalimatnya sudah cukup Dan sudah bisa dipahami Dan sudah independent Saya penasaran Itu kalau bahasa Indonesia Nah Bisa kita panjangkan lagi Kita berikan informasi tambahan lagi I wonder why she is angry Saya penasaran kenapa dia marah So, your sentence become Semua informative Lebih detail Oke I wonder Disini adalah verb Atau predicate dari kalimat independent Tadi Clausa yang sudah lengkap Dan Why she is angry Ini Satu clusa ini Mulai dari Why Connector She Subject Is Ini Predicate Ini adalah complete predicate Complete verb Ini adalah objek Dari kata kerja Wonder Itulah maksudnya Disini noun close Sebagai objek Dari verb Nah Untuk informasi tambahan Kita akan melihat bahwa Disini kita melihat Kata when Kata why Nah Yang Anda harus pahami Bahwa mereka ini Adalah Konektor Konektor Bukan Bukan apa Miss Bukan Kata Tanya Ya Ini penjelasannya They are not Question words Tapi when Dan why Itu juga Bisa dipakai Sebagai kata tanya Iya Tapi strukturnya Dalam kalimat Akan berbeda Jika kita menggunakan Mereka Sebagai kata tanya Nah Disini Kalau kita gunakan Mereka Sebagai Konektor Maka Susunannya adalah Konektor Subject Verb Lalu Kalau sebagai kata tanya Maka strukturnya Akan terbalik Konektor Oh bukan Sorry ya Kalau dia sebagai kata tanya Bukan sebagai konektor Maka susunannya adalah Kata tanya Verb Subject Kita ambil contoh yang ini When he will arrive Ini statement Karena when Disini adalah Konektor Kalau mau bertanya Kapan dia akan datang Maka akan dibalik When will he arrive Maka auxiliary verbnya Kita taruh terlebih dulu Setelah kata tanya Baru he Baru subject Begitu juga Kalau kita mau bertanya Why she is angry Oh this is a statement Not a question If you wanna make it a question Maka setelah Why ini Harus verb dulu Baru subject Why is she angry Nah itu baru penggunaannya Sebagai kata tanya Jelas ya Bedanya Jadi ketika anda melihat Kata When Why NWH Questions Words Itu sebagai konektor Maka susunannya harus Subject Verb Kalau dia sebagai kata tanya Nanti susunannya Subject Oke Balik deh Maka susunannya Verb dulu Auxiliary verb Baru subject Oke ya Harap dipahami Penggunaan mereka ini Dalam close-al Sebagai konektor Bukan sebagai kata tanya Itu aja Oke Kalau sudah paham Kita lihat Fungsi yang kedua Noun close adalah Sebagai objek dari Preposition Do you know anything about preposition? Preposition itu adalah Kata depan Bahasa Indonesia Contohnya From Of About Tentang Of Dari Dari Contohnya ini My mother is worried about everything This is a complete sentence This is an independent Close Ada subject Ada predicate Nggak ada konektor disini Jadi aman ini adalah independent But if you wanna give more information About the noun Kalau mau kasih penjelasan lebih tentang nounnya Maka kita perlu Mengganti noun ini menjadi noun close Saudara-saudara Maka Kalimatnya akan panjang begini My mother is worried about how I will travel by myself Gitu About disini adalah preposition Dan how I will travel by myself Ada objek dari si preposition ini Dan dia adalah noun close Karena Kita lihat Dia diawali oleh how Sebagai konektor Bukan katanya ya Konektor Subject Lalu Will travel Adalah sebagai Predicate Terus contoh berikutnya I'm not responsible for what he has done Saya tidak bertanggung jawab Terhadap apa yang telah dia lakukan Nah disini Kita Menggunakan Preposition for Lalu ini adalah noun close Yang berpunyi sebagai objek dari preposition for What he has done What adalah konektor He Subject Lalu has done Adalah verb Atau predicate Oke Jadi udah dua ya Yang pertama tadi fungsinya sebagai Objek dari verb Yang kedua ini objek dari preposition Maka Yang berikutnya Noun close sebagai subject Dari sebuah kalimat Contohnya Seperti ini It is very important Kalau kita dengar kalimat seperti ini This is too simple Too short It is not really understandable Kalau anda mau memperpanjang informasi Berarti kita akan mengulah It ini Kata benda ini Menjadi Close Atau noun close Kita berikan informasi tambahan Yang lebih detail What he say in his seminar Is very important Gitu Jadi kita pakai konektor What Lalu kita pakai subject Kita pakai predicate-nya Baru Ini semua Menjadi Subject Verbnya mana Verbnya is Verb Jadilah dia Satu kalimat utuh Yang terdiri atas Noun close Dan independent close Tadi Gitu Contoh lain They influence many people Apanya Mereka Apanya Dari mereka Yang mempengaruhi banyak orang So Let's give more information How celebrity acts Influence many people Jadi Bagaimana Celebritas itu Bersikap Mempengaruhi Banyak orang Di sini Kita pakai konektor how Ya Lalu subject celebrity Verbnya acts Dan semua ini adalah Noun close Yang berpengaruhi Subject dari Kata kerja Influences Right Kalau sudah paham Kita lihat Apa saja yang bisa menjadi Konektor untuk Noun close Kita bisa pakai semuanya Any kind of Question words That you know You can use it Ya Tapi di sini Fungsinya Sekali lagi sebagai Konektor Bukan sebagai Kata tanya Lalu bentuk Ever Dari ini Jadi Whatever Whenever Wherever Whatever Ada ya Whatever Ada kayaknya However Itu bisa jadi Konektor juga Terus Kita bisa pakai Whether Atau If Ya Apakah Jika Terus Kita bisa pakai That Dan ini lebih Umum Terus Tadi ada Bentuk kedua Dari Noun close Yang Ada ketika Si Konektor tersebut Juga berguna Sebagai Subject Kan ada Formnya tadi ya Yang di depan Tadi In some cases A non close connector Is not just a connector Jadi dalam beberapa Kasus Noun close connector Itu bukan hanya Sebagai Konektor Tapi Juga bisa Sebagai Subject Dari Closal Pada waktu Yang sama Maksudnya Seperti apa Kita lihat Contoh I don't know What is On the box Perhatikan Ya Ini Adalah Kalimat lengkap Yang terdiri Atas Gabungan Independent And Dependent Close Terus Kita bagi Masing-masing Harus punya Subject Harus punya Verb Lalu ada Konektor Ini Subject Untuk Independent Close Ini Verb Don't know Oke Lengkap Ini Konektor What Terus Ini Verb Kira-kira Subject Untuk Si Verb Ini Mana Nah Inilah Dipakai Oleh What Jadi What Disini Sebagai Konektor Dari Dua Close Jadi What Ini Ada Sebagai Konektor Close Independent Dan Close Independent Dan What Disini Sebagai Subject Dari Kata Kerja Is Jadi Dia Multi Fungsi Atau Double Fungsi If I Can Say That Oke So We Going To Non-Clause Connector As Subject Gak Bisa Semuanya Sebanyak Yang Tadi Kalau Non-Clause Connector Yang Juga Bisa Bersum Subject Itu Hanya Who Whoever What Whatever Dan Which Which Ever Berarti Yang Selebihnya However Gak Bisa If Whether Juga Gak Bisa That Juga Gak Bisa Jadi Kalau Mau Non-Clause Connector Yang Juga Bisa Bersama Sebagai Subject Itu Ini Aja Oke I Think That's All The Exploration About Non-Clause Mudah Mudahan Bisa Dipahami Jadi Ketika Anda Melihat Sebuah Bacaan Atau Ketika Anda Ingin Menulis Sebuah Artikel Atau Tulisan Ilmiah You Can Use Non-Clause To Make Your Writings Become More Advance That's All For Me Today Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Like Hellcat Sub indo by broth3rmax